Untuk nomor 29 kita harus lihat bahwa pusatnya itu di sini Berarti jarak ini ke sini itu D minus setengah L Kemudian jarak ini ke sini adalah setengah L Nah dari impuls sesaat sebutlah namanya I Itu akan dibalas oleh poros Dengan impuls lagi sebutlah namanya J Akibat impuls ini akan menghasilkan kecepatan ke sini V Dan kecepatan sudut omega Dimana kita tahu V itu sama dengan omega dikali setengah L Ini persamaan 1 Kemudian kita pakai impuls dan momentum I minus J Sama dengan masa batang M gitu Dikali V Ini persamaan 2 Kemudian dari momentum sudut itu berarti I Dikali D minus setengah L Kemudian ditambah ya J dikali setengah L Karena arahnya sama Sama dengan I nya seper 12 ML kuadrat Dikali omega Ini persamaan 3 Dari 1, 2, dan 3 Ini kita akan dapat Besarnya J Ini sama dengan I 2, min 3 D per L Nah kita akan mau Besar impuls Sekecil mungkin Nah sekecil mungkin itu yang paling kecil kan kemungkinannya 0 ya Yaudah ini berarti Diset aja sama dengan 0 Biar 0 Ini berarti D nya ini Harus 2 per 3 L Kita masukin L nya 60 cm Berarti sama dengan 2 per 3 kali 60 Berarti 40 cm Atau Ini adalah 0,4 meter Karena harus dalam SI Ini jawabannya Terima kasih